Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV Oke, di video kali ini Saya ingin mengajak teman-teman semua jalan-jalan di sini Ini saya lagi bersarin bonsai ini Nanti untuk kita taruh di kandang baru ya Jadi ini rencananya Kita mau buat kandang aviarin guys Lagi proses pembuatan ya Ini kita survei dulu Sambil jalan-jalan Ini belum jadi ya Belum di apa-apa ya Masih di pagar aja Karena terutama ini dulu ya Pagar Lokasinya yang akan dibangun Kandang murai batu Jadi ini nanti langsung ya Kesana Buat lorong gitu ya Ini batas pintunya nanti ini Batas kandang aviarinnya Jadi di kandang aviarin ini Nanti akan kita lepaskan burung-burung Bermacam-macam ya Oke, jadi di video kali ini Saya ingatkan kembali Bahwasannya di sini Sebenarnya ini rencana saya Sudah sangat lama ya Bahkan dari saya kecil pun Saya sudah pengen buat kandang yang seperti ini Tapi saya tidak tahu namanya dulu Taunya zaman sekarang itu namanya aviarin ya Nah, maka dari itu Sekarang kita mau buat kandangnya ya Jadi tujuannya di sini untuk Menjadikan tujuan saya Ataupun cita-cita saya Seperti dulu Pengen buat kandang Di kandang ini mau dilepas burung-burung gitu Kalau dulu sih pemikiran saya kacer gitu ya Karena kacer di zaman saya itu Lihat saya diburu orang Itu sedih sekali Makanya saya kepengen buat kandang gitu Yang bisa dilepaskan burung-burung Dan bisa berkebang biak di Sini ya Di kandang aviarinilah namanya Kalau sekarang ya Nah, kira-kira seperti inilah nanti Ini kita kasih kawat dram ya Jadi matahari tetap masuk di kandang ini Kemudian tumbuhan-tumbuhan akan kita Buatkan di sini ya Nggak tahu nanti seiring berjalannya waktu Mungkin akan kita buatkan kolam juga ya Supaya benar-benar nyata Nah, kemudian Rencananya juga Di dalam kandang ini Saya mau buat Kandang lagi gitu ya Kandang ternak murai batu Jadi kandang ternak murai batu itu Nanti akan kita tutup full Tutup full Hanya yang atas saja gitu ya Ataupun nanti yang atas itu kita kasih ruang Tapi ditutup lagi Jadi mataharinya dari atas saja Tapi yang sampingnya ini ketutup Supaya tidak beradu Rencananya di sini Mau dilepaskan Mureh batu jantan satu ekor Dan betinanya Ya sebanyak mungkin lah Rencananya mau dilepas Seperti itu ya Jadi poligami gitu ya Nah, ada juga rencananya Trotol-trotolan Mungkin kita lepas ke sini nanti Yang trotol betina ya Kalau jantan enggak Dan burung-burung lain Pastinya nanti Sepasang-sepasang juga ya Seperti cicak hijau Kapas tembak Sudah mulai saya Pikir-pikirkan itu ya Nah Jadi ini untuk ukurannya Kalau enggak salah saya Ini 7 Kali 7 Kalau enggak salah saya Kalau enggak salah 7 atau 9 saya lupa Dan tingginya ini 2 meter 30-an Nah, 2 meter lebih lah pokoknya Saya lupa 2 meter 30-an kayaknya 2 meter setengah enggak sampai ya Ini jelas 2 meter lebih Ini nanti Batas safiari-nya di sini Nah, ini enggak tahu nanti Apa yang mau dibuat kandang Apa gimana ya Yang jelas Kita selesaikan aviari-nya dulu Nanti kalau udah Selesai Kemudian kandang udah dibuat Nah, baru nanti kelihatan Apa yang Pengen kita bangun lagi Yang pastinya Saya pengen Buat Aliran air di sini ya Air Seperti sungai buatan Dan kemudian Ada Air mancur buatan Pikiran saya Tapi kita enggak tahu nanti Tumbuhan-tumbuhannya Nanti kita rapikan Ini Belum ya Masih belum Nanti kita rapikan Tenggeran-tengeran yang kita buat Entah gimana lah Ya, mudah-mudahan aja Sukses ya Bisa tercapai Tujuannya Jadi itu lagi Cita-cita saya Bukan Ikut-ikut ya Nanti dibilang Oh lah ikut-ikut Orang Ikut-ikut Ya Gimana ya Saya sebenarnya udah lama Cuma Ada dananya Mulai baru sekarang Kan gitu Bisa tercapai Tercapainya sekarang Jadi kalau Kayak kemarin itu kan Kendala mungkin Didana Saya juga enggak mungkin Apa-apa orang tua Apa-apa orang tua itu kan Enggak mungkin Kita apalagi udah Dewasa Ya otomatis Harus berdiri sendiri Kan gitu Karena kemarin masih sibuk Dengan tangkaran ya Masih Memantapkan tangkaran Nah makanya Sekarang Kita Coba Mengembangkan lagi Aviary Aviary Kemudian untuk Burung-burung yang disini Lagi saya pilih-pilih Apa aja gitu ya Karena otomatis Semua itu harus dipikirkan Takutnya nanti Yang burung yang kita Pliarain ini Malah predator Ataupun Membahayakan burung-burung lain Itu kan Enggak Bahaya kan Enggak mungkin Kita masukkan ke sini Yang ada Malah Buat masalah Terus Pastinya Mungkin Seperti burung-burung buah Itu saya pengen Ataupun Cible-cible Itu saya pengen juga Dilepas-lepas disini Ya Gambarannya Kira-kira Seperti inilah Ini belum jadi Sekarang Tukangnya Lagi libur Karena Lagi ada keperluan Makanya Kita review Ini ya Dan saya juga Udah ada video kan Dari Sebelum pembuatan Hingga Nanti Selesai ya Nanti akan saya Buatkan juga Videonya khusus Setelah video ini Maksud saya Nanti Bukan di dalam video ini Setelah video Entah Tunggu ini selesai dulu ya Nah ini Nah ini Ya inilah kira-kira Aviari Dibilang besar juga Yang gak begitu besar Banget Yang jelas disini Burung bebas Untuk terbang Di atasnya Merpati Dulu saya hobi Merpati juga Sekarang Hanya hobi Meliaranya Aja Enggak begitu Kayak dulu Kalau dulu Sampai dijinakin Sampai Jinak Bisa dipanggil-panggil Sekarang Enggak Biasanya Seperti ini Aja Ini saya Pindahkan ke atas Kemarin dia disini Saya pindahkan ke atas Supaya Enggak ganggu Enggak mungkin Di luar Ya inilah Gambarannya Kira-kira Mudah-mudahan Teman-teman Yang ada niat juga Segera tercapai Dan Mudah-mudahan Video ini juga Menginspirasi Buat teman-teman Ingin buat Kanan aviari Untuk menenangkan diri Kan guys Sore-sore Bisa Ya Bermacam Burung Ya Kira-kira Ini lah Guys Jadi ini Untuk Jalan Ketangkaran Ini kandang Siutan 2007 Kemarin Ini kan Kita Tutup Sekarang Sudah Kita Buka Nanti Kita Buka Juga Yang Yang Ganggu udah ngisi semua oke guys mungkin cukup sekian video jalan-jalan kita mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan terinspirasi juga terima kasih sudah menonton saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh